Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, di Ibu Kota Nusantara, IKN, akan dibangun pada Februari 2024. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas, Satgas, pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR di Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024. Kita sudah kontrak, direncanakan Februari ini, ujar Danis. Pembangunan Kantor Kementerian PUPR di IKN tersebut terbagi menjadi dua kontrak, yakni Wing 1 dan Wing 2. Terdiri dari dua wings, ada Wing 1 Wing 2, ada dua paket kontrak. Wing 2 Rp 1,39 triliun dan Wing 1 Rp 640 miliar. Lanjut Danis. Pembangunan Kantor Kementerian yang memiliki andil utama dalam proyek infrastruktur dasar IKN tersebut ditargetkan rampung secara bertahap pada akhir tahun 2024. Untuk sementara waktu, Kementerian PUPR juga akan berkantor di Kantor Kementerian Koordinator, Kemenko, IKN. Diketahui, ada empat kawasan kantor Kemenko di IKN dengan masing-masing kawasan terdiri dari empat tawar. Sehingga total ada 16 tawar kantor Kemenko di IKN. Ada pun groundbreaking kantor Kementerian PUPR di IKN diperkirakan akan bersamaan dengan groundbreaking proyek investor swasta IKN. Saya terakhir Pak Presiden mengatakan pada bulan Februari ini akan ada groundbreaking, Tapi sampai saat ini tanggal berapanya saya belum dapat kabar lagi, Tuntas Danis.